Kita idenya adalah untuk bisa digunakan di setiap saat, di setiap kesempatan dan di berbagai acara. Karena batik ini menggabungkan elemen dari batik tradisional yang sudah ada, kemudian dikembangkan ke motif yang lebih modern. Ideal kami punya filosofi bagaimana membuat produk jam tangan kayu yang memiliki desain yang baik, kemudian juga estetik dan minimalis digabungkan dengan keinginan atau kebutuhan konsumen, sehingga menjadi sebuah desain, sebuah produk yang baik, baik itu secara kualiti maupun secara daya saing dengan market yang ada. Ide besar dari artisan cheese and creamery itu adalah, kalau saya mau bilang, jadi salah satu yang paling kuat di Asia, karena Indonesia yang punya potensi untuk itu. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia merupakan bentuk dukungan terhadap industri dalam negeri dan untuk mengajak masyarakat mencintai serta menggunakan karya anak bangsa. Ingat, dengan membeli produk lokal, kita memberikan kontribusi nyata dalam program pemulihan ekonomi nasional. Kita maju bersama dengan bangga buatan Indonesia. Saya mengapresiasi Kementerian Perindustrian yang telah menjadi movement manager dari Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Dalam kesempatan ini, saya juga ingin agar lebih banyak IKM yang go digital dengan bergabung di marketplace, karena pada masa pandemi ini telah terjadi perubahan cara belanja masyarakat dari luring ke daring, dan hal ini tentunya akan membantu IKM lokal agar bisa masuk ke pasar global, tidak hanya menguasai pasar di dalam negeri saja. Jadi, untuk memberdayakan dan mendukung produk-produk lokal, saya mengajak seluruh masyarakat untuk membeli produk-produk tersebut, khususnya produk-produk dari artisan Joglo Smart. Kita maju bersama dengan bangga buatan Indonesia.